hai 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 it's me again hello dan lover hari ini gue masih di gunung masih di rumah kakak gue dan inilah perjalanan kita mau mandi namanya buwun guys nih sohib-sohib kita awas mengger nih kita mau mandi nih lihat perjalanan ini kita mau ke tengah hutan karena gak ada air apalagi musim kering kayak gini enggak ada air sama sekali jadi kalau mandi itu masih harus pagi-pagi ini tadi bangunnya kesiangan cuy terus disini tuh enggak ada toilet ya tadi habis BAB no di tengah no 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 mau lihat tempat BAB saya tadi tuh BAB nya di tengah sana tuh di tengah kebon ini bener-bener pengalaman pribadi kan pakai sarung coba kalian lihat pakai sarung kita akan menuju namanya bunut melewati sawah-sawah hutan-hutan ini tangan oke oke tuh tuh lihat perjalanannya tuh ini cuma mau mandi ini tuh kali-kalinya pada kering tuh karena memang lagi musim kering lagi musim kemarau biasanya kalau musim hujan nih kita BAB nya disitu tuh tuh guys kalinya tuh ya Tuhan nih namanya juga di tengah gunung ini namanya Carmilla Carmilla tuh ini bener-bener lewat hutan tuh cuman mau nyari air doang buat mandi tuh tuh jalannya terjauh sekali Tuhan tuh ini bener-bener adventer ini guys eh monyot eh monyot jauhnya minta ampun ini ada kali tadi dua kilo ya Carmilla tiga kilo ya ah 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 tiga kilo setengah lah ya jalan itu tiga kilo setengah cuman mau buat mandi di sini doang coba tuh nggak ada air jadi kalau kalau bahasa dulu tuh disini ya jadi kita BAB caboknya pakai batu dulu sebelum ketemu air tuh tuh bener-bener hutan hutan rimbah tuh guys nih bawaan gue tuh ember kecil handuk nggak lupa pakai sarung ya sarung ini geng ya Allah cuman mau cuman mau mandi doang kebayang nggak sih kita kesini tuh guys Oh my god oke deh kalian mau lihat ya kalian mau lihat nggak kayak gimana namanya sumur disini ya yang akan kita mau datangin itu oke check it out nih guys nih yang kita datangin tadi tiga kilo setengah jalan kaki tuh hanya begini doang airnya tuh tuh kecil ini keluar dari lubang batu loh tuh airnya seuprit kan ini mau buat mandi buat nyuci tuh kebayang nggak tuh dapat dari mana tuh tuh dari situ tuh airnya tuh tuh ini traveling adventure inilah bener-bener lagi musim kemarau jadi airnya tuh tuh tadi kita turun gunung tuh turun gunung naik gunung tuh jadi kalau kita mandi pakai sarung terus pakai terus diginiin diginiin terus baru kita mandi karena ini tempat terbuka alam terbuka jadi nggak ada orang untuk kelihatan guys baru kita mandi cekluk cekluk yah inilah perjalanan perjalanan adventure saya lagi ke gunung karena memang banyak kenangan aja ya disini gue cuma mau kasih tahu jadi mandinya disini nih yang tadi gua unjukin tuh yang ada sumur kecil so guys ini kita mau proses mandi itu mandinya itu pakai sarung terus dikembenin begini pakai kemben karena ini alam terbuka jadi kalau kita nggak pakai sarung gini orang-orang mungkin kalau ada orang ya kayak kelihatan tapi ini nggak tahu dimana rimbanya ini ada di lembah yang bener-bener tadi turunnya itu parah 3 kg setengah jalan ke sini guys cuma mau buat mandi tapi emang lagi kering banget sih oke guys kita mau mandi dulu bye bye mwah 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 mwah